Bisa kalian lihat di sini, ini JPOMJ referensi. Mungkin saya jelaskan sedikit mengenai komponen-komponen yang ada di JPO ini. Jadi yang pertama itu ada kolomnya di sini. Kemudian ini adalah peer head. Kemudian di atas peer head itu ada main girder. Tiga biji ini adalah main girder. Kemudian bracing pada main girder yang silang. Kemudian di atas main girder terdapat penyangga pelat. Dan yang terakhir adalah pelat checkered plate. Kemudian untuk tangganya sendiri terdiri dari dua buah main girder. Bracing dan juga penyangga pelat serta pelatnya. Kurang lebih seperti itu kalau untuk komponen-komponen jembatan yang akan dimodelkan hari ini. Kita lanjut. Mungkin dari gambar ini yang perlu kalian perhatikan itu posisi main girder yang berada di atas. Peer head. Kemudian posisi dari penyangga pelat yang berada di atas main girder. Mungkin kalian ingat-ingat dulu ini. Nanti akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Kemudian sebelum masuk, kalian sudah ada empat file ini kan ya. Ini untuk mempercepat saja nanti. Jadi kita lanjut ke yang pertama adalah pemodelan geometri dari jembatannya. Oh ya, kalau misalnya agak kecepatan atau kalian ada pertanyaan, langsung potong saja ya. Soalnya gue mungkin tidak baca chatnya. Jadi langsung open naik saja ya. Jadi ini geometri jembatannya. Pertama-tama sebenarnya kalau kalian mungkin sudah pernah pakai software seperti E-Tabs ataupun SAP, kalian tahu model geometrinya itu bisa digambarin langsung di programnya. Tapi kalau ada cara lain, sebenarnya kalian bisa gambarin dulu di cat. Gambarin di cat ini itu fungsinya untuk memudahkan, apalagi kalau modelnya itu bentuknya kompleks. Jadi karena ini bentuknya cukup kompleks, ada yang tertumpang tinggi, makanya hari ini akan dimodalkan dulu menggunakan AutoCAD. Mungkin sedikit yang perlu diperhatikan mengenai pemodelan geometri jembatan. Bisa kalian lihat juga ya di modulnya kalau kalian sudah download. Yang pertama itu dimodalkan dulu di AutoCAD secara 3 dimensi. Kemudian pemodelan ini dilakukan menggunakan satuan yang ditentukan, baik secara milimeter, meter, ataupun inch, fit, terserah. Yang penting kalian konsisten dalam satuannya. Kemudian setiap komponen jembatan ini kalian pisahkan per layernya. Ini tujuannya itu nanti untuk memudahkan. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini, saya memisahkan main girder, cross girder, semuanya saya pisahkan masing-masing. Tujuannya itu untuk mempermudah import ke Midas-nya, dan juga nanti untuk mempermudah analisis serta pemodelan di Midas-nya. Kemudian yang terakhir perlu diperhatikan itu, setiap insertion point komponen jembatan ini dimodelkan pada bagian as penampang. Maksudnya itu, misalkan penampangnya bentuknya I seperti ini, kalian itu di cat ini kalian modelkan di as-nya. Karena kan di cat ini kalian hanya memodelkan garisnya saja. Jadi kalian modelkan di titik ini. Nah maka dari itu kalau kalian lihat di gambar tiga ini, antara terdapat garis yang tidak nyambung kan, ini yang hijau ini adalah peer head, kemudian yang biru ini adalah main girder, kemudian yang kuning ini adalah penyangka plat, seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, yang perlu diperhatikan itu posisi main girder yang berada di atas peer head, kemudian posisi plate support yang ada di atas main girder. Nah kalau kalian mungkin sudah tahu sedikit mengenai finite element method atau analisa struktur yang menggunakan matrix, kalian lihat-lihat soal unstrick itu kan, misalnya contoh soal frame, dia tidak ada soal yang frame-nya terputus atau tidak terhubung. Nah itu karena memang tidak bisa dihitung kalau tidak terhubung gitu. Namun pada kenyataannya itu, kalian kan di sini ingin memodelkan main girder itu berada di atas peer head, kemudian plate support itu berada di atas main girder. Maka mau tidak tahu, kalian memodelkannya seperti ini dulu secara geometri, kemudian nanti bisa disambungkan menggunakan fitur rigid link, yang nanti akan dijelaskan di pembahasan selanjutnya. Kemudian sedikit mengenai import dari cat ke Midas, kalian bisa lihat juga aturannya, kalau kalian gambarkan garis pada cat, akan terimport ke Midas sebagai beam element, kalau rectangle akan sebagai plate element, kalau polyline terbuka juga akan sebagai general beam, sedangkan kalau polyline tertutup, dia akan juga dianggap sebagai plate element. ini aturan-aturan yang harus kalian ingat, dan kalian perhatikan juga, dari cat ke Midas ini hanya bisa elemen yang dimasukkan berupa general beam dan plate element. Kalau kalian ingin memodalkannya menjadi jenis elemen lain, itu kalian harus ubah dulu nanti di Midas. Kurang lebih gitu aja, jadi kalau dari gambar catnya sendiri untuk menghemat waktu, udah gue gambarin dan udah gue kasih ke kalian juga. Satu hal yang mungkin perlu kalian perhatikan juga, ini setelah kalian selesai memodelkannya, kalian bisa save as file ini sebagai extension file.dxf. Save as, kemudian sebagai file typesnya sebagai dxf, karena si Midas itu tidak bisa membaca DWG, dia bisa membacanya dxf. kurang lebih seperti itu aja untuk pemodelan geometrinya, apakah jelas atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, gue lanjut ya. Nah, kemudian kita langsung ke Midasnya aja. Kalian sambil buka Midasnya juga ya, habis itu kalian file new project, untuk membuka project baru. Sampai sini, apakah ada pertanyaan dulu? Oke, gue lanjut aja. Setelah kalian udah buka Midasnya, pertama-tama mungkin kita akan masukin property materialnya dulu, kalian bisa ke, setelah buka Midasnya, kalian ke properties, kemudian material properties, terus kalian bisa add, ini untuk meng-input property dari material kalian. Untuk inputnya sendiri, kalian bisa pilih ya, bisa berdasarkan standar luar negeri, ataupun kalian bisa memasukkan data sendiri. Kalian pilih nan untuk masukkan data sendiri. Nah, untuk selanjutnya juga bisa dimasukkan section, section-nya juga bisa kalian pilih sendiri, baik secara standar maupun secara user. Kemudian thickness ini untuk plat, ketebalannya berapa, diatur. Nah, untuk menghemat waktu juga, saya udah siapin, supaya tinggal di-import aja. Jadi, mungkin kalau kalian udah download file yang ini, file yang ini, apakah kalian udah punya? Material properties. Yang ini di-download dulu ya, materialproperties.mgb. Kemudian setelah kalian sudah download itu, kalian bisa import. Kemudian pilih filenya. Kemudian open. Oh, sebentar. Terima kasih. Apakah sudah bisa di-import sampai seperti ini? Bagaimana? Apakah ada pertanyaan untuk import ini dulu, materialnya? Oke. Selanjutnya untuk section juga sama. Untuk menghemat, sebenarnya kalian bisa add sendiri ya, cuma untuk menghemat waktu, saya udah buatin import, karena untuk section-nya ini, ada 11. Jadi cukup lama kalau kalian import satu-satu. Langsung kalian oke aja. Dia langsung masuk sendiri. Untuk thickness-nya pun sama. Oke, sampai sini apa ada yang nggak bisa atau gimana? Import tiga ini, properties ini, material section dan thickness. Kalau kecepatan atau ada yang ketinggalan, bilang ya. Oke, setelah kalian udah masukin property material thickness-nya, kalian bisa masukin input geometry midas yang tadi kalian buat, yaitu .dxf filenya ke midas-nya. Caranya itu adalah file, kemudian kalian pilih import, kemudian auto-cat dxf file, kemudian kalian browse file.dxf yang tadi kalian sudah download, kemudian kalian open. Nah, sudah sampai tahap ini, kalian bisa lihat, ini di sebelah kiri ini adalah layer-layer yang sudah kalian buat di cat. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan juga sebelumnya, kenapa dibuat banyak layer itu? Karena untuk mempermudahkan import kalian juga. Jadi, sebagai contoh, ini saya import nomor 1, main girder. Kemudian untuk properties materialnya itu, saya akan pakai yang SS400 untuk, sebelumnya mungkin saya jelaskan sedikit dulu, material ini ada tiga. Untuk tiga material ini, SS400 untuk komponen baca, SPHT untuk plat, sedangkan yang SK490 ini untuk kolum. Jadi, untuk main girder, kita akan pakai yang material SS400. Oke, oke. Akan gue lebih pelan lagi. Sampai sini, tapi udah ini semua ya. Udah nyampe sini semua kan ya. Maaf, boleh ulang nggak, Kak? Oke, oke. Boleh. Sampai dari material properties ya yang kalian, dari awal banget ya berarti ya. gini doang, maksudnya material properties ini kan sebenarnya kayak kalian mungkin kalau pernah pakai e-taps atau SAP, ini itu untuk define material, cross-section, dan kemudian ini ketebalan yang kalian gunakan. Kemudian, cara input material itu tinggal kalian add, terus kalian bikin namanya, kalian mau materialnya apa, kemudian kalian mau pakai standar apa, atau kalian mau misalnya user, misalnya kalian mau bikin sendiri, itu juga bisa kalian none aja. Terus kalian tinggal masukin data-data property materialnya. Itu ada modules elasticity, cost-on ratio, dan lain-lain. Nah, kemudian kalian tinggal okay aja. Nah, cuma karena gue ingin menghemat waktu kalian juga, nggak usah masukin satu-satu. Tadi gue udah buatin materialnya, kalian tinggal import aja. Nah, cara importnya itu kalian sama juga ke material properties. Jangan pencet add, tapi pencet yang import. Kemudian kalian cari file yang tadi sudah di-download itu yang ini, material and section properties MGB. Kalian buka di MyDeshare. Kalau untuk gue di sini, kalian open. Nah, terus kalian tinggal klik okay aja. Udah gitu aja. Ini untuk cara import, untuk mempermudah kalian aja. Tapi nanti kalau kalian buat sendiri, ya kalian input sendiri materialnya. Cuma ini untuk mempercepat, karena kan sectionnya ini ada 10. Kalau dimasukin satu-satu kan, kalau kalian lihat data sectionnya ini, yang ini misalnya, lumayan banyak. Kalau kalian masukin satu-satu, ada 10 biji. Jadi, untuk mempercepat, saya udah buatin. Kalian tinggal import aja. Cara importnya pun sama untuk section. Import, kalian cari file-nya, kemudian pencet okay. Untuk thickness pun sama. Jadi, untuk sampai sekarang, tiga ini udah di-import. Apakah ada yang ketinggalan? Material section dan thickness? Oke, sudah ya. Yang tadi nanya, apakah udah bisa masukin materialnya? Udah, Kak. Lanjut. Oke, oke. Nah, kalian berarti kan udah masukin materialnya. Kemudian kalian bisa masukin data geometri yang tadi kalian udah buat di AutoCAD. Caranya itu, kalian buka yang ini paling kiri atas, file, import, kemudian AutoCAD DXF file. Nah, setelah itu kalian browse, file .dxf yang sudah kalian download di drive, .dxf, kemudian kalian open. Nah, sampai saat ini, harusnya kalian udah bisa lihat di kiri ini ada layer yang udah dibuat di CAD. Apakah ada yang ketinggalan? Sampai sini. Oke, lanjut. Ini kita tinggal masukin aja satu-satu data geometri yang kita udah buat sebelumnya. Yang pertama ini kita masukin main girder. Untuk main girder ini, material yang menggunakan SS400, dan section-nya ini udah dibuat juga, main girder. Kalian tinggal apply aja. Nah, dia langsung ke gambar. Nah, satu hal yang perlu kalian perhatiin itu, untuk dari import dari CAD ke Midas, itu kalian, tadi kan saya udah jelaskan, saya buat di CAD-nya itu dalam satuan milimeter. Jadi, kalau diimport ke Midas itu, juga harus satuannya milimeter. Nah, cara ubah satuannya itu, kalian bisa lihat di kanan bawah ini, yang kecil ini, itu ada pilihan untuk berat satuan. Untuk beban satuannya ada Newton, kilo Newton, dan lain-lain. Dan untuk satuan panjangnya juga ada milimeter, sentimeter, dan lain-lain. Nah, ini kalian harus pastikan, ini udah di milimeter dulu, baru kalian import. Kalau enggak, nanti satuannya akan tidak sesuai dengan yang kalian ingin gambarkan. Nah, selanjutnya, kalian tinggal import aja satu-satu. Main girder udah diimport, kalian pindah ke yang nomor 2, cross girder, material tetap sama, SS 400, seksionnya diubah ke seksion yang kedua, cross girder, kemudian kalian apply lagi. Begitu seterusnya, sampai semuanya terpenuhi. Ini gue langsung lakuin aja ya, kalau kalian ada yang bingung, bisa langsung ditanyain. Kak, mau nanya dong, Kak? Iya, boleh. Sorry, Kak. Ini kok setelah gue apply ini, ini kok enggak muncul 3D gitu ya? Tapi cuma garis dong, bentuknya. Oh, oke-oke. Itu enggak masalah, itu cuma dari view-nya aja. Nanti akan dibahas di selanjutnya. Itu cuma masalah view-nya aja, seksionnya keluar atau enggak. Kalian bisa pencet yang di ini nih. Hidden. Apakah udah muncul? Masih enggak muncul sih, Kak. Oh, kalau enggak muncul, kemungkinan satuannya, lu salah. Satuan lu di bawah sini, kanan bawah ini, apakah milimeter juga satuannya? Barusan udah diganti ke milimeter? Cross section-nya udah dimasukin belum tadi? Yang properties itu. Di-import. Yang mana, sorry? Sebelum langkah ini kan tadi? Iya, material properties. Terus section-nya di-import juga. Apakah sudah? Udah, udah di-import semua. Tiga-tiga ya, Kak. Oke. Tapi masih garis, meskipun udah pencet hidden ini. Iya. Kalau sebenarnya, kalau masih garis itu, antara kalian belum ada data cross section-nya, atau satuan kalian salah. Jadi, kalian buat panjangnya dalam meter, tapi kan cross section-nya itu dalam milimeter, sehingga kecil sekali. jadi kelihatannya kayak garis. Tapi kalau misalnya ini udah milimeter, coba control Z dulu, mungkin coba apply ulang. Apakah ada yang masalah juga? Kayak begini misalnya. Gimana, apakah udah bisa yang tadi error? Masih garis sih, Kak? Hidden ini tapi udah dipencet ya? Udah. Udah dipencet. Coba control Z dulu deh. Ulang lagi. Coba dari awal. Control Z. Terus ini di properties-nya, section-nya udah ada 10. 10 ini ada ya? Udah dipastikan ya? Udah 10. Tadi tiktasnya juga udah. disini. Oke. Oke, bentar. Mungkin udah kembali. Udah ada, Kak. Udah ada, Kak. Udah ada ya? Oke. Oke. Dilanjutin. Gue lanjutin aja. Oh ya, untuk kalian yang udah input juga. Diperhatikan untuk yang nomor 4 ini, Peerhead. Materialnya, oh, sorry. Peerhead tetap. Maksudnya yang kolom nanti materialnya jangan lupa diganti jadi yang SKK 490 ya. Ini gue lanjutin ke Peerhead. Nah, ini untuk yang nomor 6, kolom. Materialnya jangan lupa diganti, bukan SS400 lagi, tapi yang SKK 490. Kemudian untuk nomor 8, floor bracing. Material balik lagi ke SS400. Sampai sini apakah ada yang udah ketinggalan atau gimana? sampai plate, jadi kalian udah input sampai sini? Apakah udah nyampe sini? Iya. oke, kalau misalnya kalian udah input data geometria sampai plate, kalian bisa tutup langsung. Nggak usah di oke, karena kalau kalian oke, ntar dia ke apply lagi. Sampai sini ada yang ketinggalan nggak? Sorry Kak, mungkin mau masukin aja. Ya, boleh. Yang material yang diganti jadi SKK 490 itu nomor 6, sama 7 ya? Betul. Hanya, kalian bisa cek juga sebenarnya. oke, kalau mungkin kalian baru menggunakan midas, 3 menu-nya kan hanya 1 di kiri aja nih. Tapi kalau ntar kalian udah lebih baik, kalian pakai 2 3 menu, 3 menu 1 dan 2, karena 3 menu 1 ini yang di sebelah kiri, biasanya digunakan untuk input data dan analisis, sedangkan kalau yang 3 menu 2 ini di sebelah kanan, ini kalian akan gunakan untuk memanage yang sudah kalian kerjakan. Nah, cara memunculkan 3 menu 2-nya ini, kalian bisa klik kanan di daerah abu-abu ini, kemudian kalian centang bagian 3 menu 2, nanti akan muncul di 3 menu 2. Nah, di 3 menu 2 ini kalian bisa ke tab yang works untuk kalian lihat hasil kerjaan kalian, gitu. Kemana, Kak? Works. Nah, itu di situ sekalian kalian bisa cek juga untuk yang udah kalian input tuh sesuai dengan yang kalian inginkan atau belum, ada yang salah atau enggak, gitu. Sorry, lupa juga ngasih tau, yang sebelah itu kan dia plate ya, materialnya itu yang ini, SPHT2, plate. Sedangkan untuk section-nya terserah mau yang mana aja, karena dia akan ngambil yang thickness, 3 mm yang udah kita define. Nah, jadi kalau dari works ini kalian bisa ngecek ulang juga yang udah kalian input tuh bener atau enggak. Kalau misalnya contoh kalian double-klik di SS400, dia akan keselek di semua material yang emang kalian define sebagai SS400. Ini kan untuk semua komponen jembatannya, sedangkan SPHT2 ini untuk plat. Kalau gue klik 2 kali di SPHT2, dia akan kesalahkan di plat. Kemudian SKK 490 ini untuk kolom. Ini bisa buat bantu kalian cek ulang juga. Begitupun untuk section, bisa kalian klik satu-satu untuk cek apakah udah bener sesuai yang kalian input atau enggak. Jadi yang materialnya semuanya SS400, kecuali untuk plate dan juga untuk kolom. Sampai sini apakah ada yang tertinggal atau bisa dilanjut? Gimana? Apakah udah bisa dilanjut? Oke, gue lanjut. Gimana? Ini kalau misalnya kalian belum sampai sini, soalnya nanti ke depannya lebih ribet lagi nih. Apakah kalian semua ada yang ketinggalan? Atau udah sampai sini semua? Boleh tolong dijawab ya. Jadi saya juga tahu ketinggalan atau enggak. Oke. Jadi sampai sini kalian udah input data geometry dan property material serta section-nya ya. Nah, selanjutnya kalian bisa lanjutin. Tadi kan saya udah bilang yang di sini, aturan import dari cat ke Midas itu hanya bisa menghasilkan elemen entah general beam ataupun plate element. Nah, kalau kalian lihat di sini, plate element yang dihasilkan itu untuk plat itu adalah tick plate. Sedangkan untuk pemodean ini saya akan mengasumsikan plate yang digunakan itu adalah tint plate. Nah, contoh lainnya kalian bisa ke sini, node atau element, kemudian kalian change parameter. Ini untuk mengubah parameter elemen yang ingin kalian gunakan. Nah, misal untuk kasus ini, kita kan ingin menggunakannya tint plate, bukan tick plate. Jadi kalian bisa pilih ke element type. Kemudian kalian pilih from-nya itu adalah plate, to-nya itu juga adalah plate, tapi ada di centang yang tint. Nah, kemudian kalian bisa kalian bisa select semua plate element, yang SPHT2, kemudian kalian apply saja. Nah, setelah ini semua elemen plat yang tadinya tick plate akan menjadi tint plate. Contoh lainnya itu kalian, di sini kan ada bracing kalau kalian lihat. Ada bracing. Nah, bracing ini kalian bisa asumsikan dia dimodalkan sebagai entah beam ataupun terus. Nah, kalau kalian misalnya sudah ambil analisa struktur dan kalian sudah pelajarin tentang analisa terus menggunakan matrix, misalnya kalian modelkan si... Misalnya si bracing ini kalian akan modelkan sebagai terus, bukan sebagai beam. Nah, itu nanti kalian harus di force merge, karena kalau kalian lihat di sini, ini kan dua elemen, dan di satu titik sini ada satu node. Satu node itu nanti akan menimbulkan dia ada beban gravitasi, padahal kalau kalian pelajari di unstruck, terus itu kan dia tidak... DOFE tidak ada yang beban gravitasi. Maka dari itu kalau kalian asumsikan sebagai terus, nantinya kalian harus force merge elemen ini menjadi satu elemen. Tapi kalau kalian asumsikan sebagai beam, ada satu node di tengah ini tidak masalah. Jadi, untuk model ini kita akan asumsikan sebagai beam saja. kemudian kita bisa lanjut juga. Ini untuk merubah ke template, apakah sudah semua? Halo, Kak. Boleh diulang dikit nggak yang tadi ngobrol ke template-nya? Oh, merubah elemen type-nya ya tadi ya? Iya. Jadi gini, kalau tadi yang udah gue jelasin di awal, dari CAT ke MIDAS itu, dia hanya akan ada dua elemen yang masuk, yaitu general beam atau plate. Nah, platenya itu jenisnya thick plate. Nah, jenis plate itu ada thick, ada thin. Nah, pada pemodelan ini, gue akan modelin si platenya itu sebagai thin plate. Nah, aturan dia entah thick plate atau thin plate itu sebenarnya ada aturannya dari panjang pertebalnya, dan udah dihitung untuk plate ini akan jadi thin plate. Nah, maka dari itu, yang awalnya thick plate harus kita ubah akan jadi thin plate. Nah, caranya itu kalian pilih node atau elemen, kemudian change parameters, kemudian kalian pilih yang element type, kemudian from-nya kalian ubah jadi plate, dan to-nya juga kalian jadi plate. Kenapa from-nya jadi plate, to-nya juga jadi plate? Karena from-nya itu kan emang awalnya dia thick plate, terus kalian ingin ubah jadi thin plate. Makanya dari plate ke plate. Nah, kemudian tipe-nya itu kalian centang yang thin. Kemudian kalian select semua element platenya. Element platenya kalian select, habis itu kalian apply. Udah seperti itu aja. Apakah udah bisa untuk merubahnya? Aman banget, thank you. Oke. Kak, sorry kak, berarti yang di-apply jadi thin plate itu semua element platenya? Betul, semua elemen plat aja, karena semuanya ini kan tetap general beam, tapi kecuali si platenya itu. Platenya itu kan tadi di-input, dia otomatik sebagai thick plate, kemudian kalian ubah supaya dia jadi thin plate, sesuai asumsi desainnya. Oke. Bisa dilanjut ya. Mungkin ini saya jelasin sedikit juga, mengenai dasar-dasar midas yang harus diketahui. Yang pertama itu mungkin untuk mirip seperti AutoCAD ya, kalau kalian ingin geser-geser modelnya, kalian pencet scroll wheelnya, kalian tahan untuk geser-geser. Beda dikit dengan midas untuk memutar modelnya, kalau biasa di AutoCAD 3D itu kalian tahan shift sambil klik scroll wheel, kalian sekarang pencetnya control dan scroll wheel untuk memutar modelnya. Kemudian untuk 3 menu satu ini, seperti yang saya udah jelasin juga, ini untuk umumnya untuk input data, kemudian 3 menu dua yang di sebelah kanan ini umumnya untuk memanage pekerjaan yang kalian lakukan. Kemudian di atas ini banyak menu yang akan membantu kalian. Yang di bagian sini itu ada selection menu, jadi kalau untuk men-select item, ini kalau kalian lihat sekarang kan kursornya itu bentuknya positif, itu kalian nggak bisa select apapun, nggak bisa pencet apapun. Nah, kalian kalau ingin men-select suatu elemen atau node, kalian bisa pilih yang ini, select single, dia akan kursornya berubah menjadi positif yang satu layar, nah itu kalian bisa langsung select-select elemennya. Nah, untuk aturan selectnya ini sama seperti di AutoCAD, kalau kalian dari kiri ke kanan, itu dia yang kena semua yang akan terselect. Sedangkan kalau kalian dari kanan ke kiri, itu asal kena sedikit, nggak usah di dalam kotaknya, dia akan langsung terselect. Kurang lebih sama seperti AutoCAD. Kemudian untuk langkah cepatnya juga, kalian nggak usah pencet tombol ini, kalian bisa pakai Ctrl, Shift, dan S, dia akan otomatik berubah ke Selection Mode. Kemudian kalian Ctrl, Shift, S lagi untuk balik ke mode awal. Kemudian di sebelah kanan ini, untuk dua kolom ini, ini untuk penomoran node dan penomoran elemen. Jadi misalnya kalian select node ini, akan ketahuan dia itu nomor node-nya 35. Kemudian kalau kalian select elemen ini, akan ketahuan dia elemen-nya itu nomor 33. Ini untuk mengetahui nomor elemen dan node yang kalian select. Kemudian di sebelah kanannya lagi, ini ada menu aktif. Nah, menu aktif ini kalau kalian pakai etiquette, mungkin seperti height dan unheight. Jadi misalnya contoh kalian select ini, terus kalian pilih active. Nah, cuma bagian itu aja yang akan teraktif. Kemudian kalau yang di sebelah sini adalah active all, untuk mengaktifkan semua modelnya. Kurang lebih cuma itu dua aja sih yang sering dipakai. Kemudian di sebelah sini ada tombol run. Ini untuk menganalisis model kalian. Kemudian di sebelah kanan ini yang terakhir adalah untuk pengaturan view setting kalian. Kalau contohnya seperti yang tadi, ini hidden dan unheathen. Kalau di hidden itu, dia akan jadi garis aja. Cross section yang gak kelihatan. Sedangkan kalau hidden-nya kalian nyalakan, dia akan cross section-nya kelihatan. Kemudian ini juga ada yang sering digunakan itu shrink. Shrink ini jadi kalian bisa dengan jelas melihat kalau elemen ini tuh saling terpisah. Untuk melihat elemen itu sebenarnya tersabung satu elemen yang sama atau dua elemen terpisah. Kemudian ada settingan-settingan lainnya juga seperti untuk detailnya yang ini, display option. Kalian bisa ganti-ganti warna di bagian sini. Kemudian yang ini adalah node number. Ini untuk memperlihatkan semua nomor node yang ada di model. Kemudian sebelahnya lagi ada display element number untuk memberikan penomoran elemen untuk semua seluruh model kita. Kurang lebih itu aja untuk lingkungan kerja dari Midas-nya. Saya lanjut ke pemodelannya. Setelah kita udah input geometry dan perfection-nya, kita akan lanjut dulu ke input boundary condition atau perletakan. Jadi untuk model ini, perletakannya itu akan kita asumsikan terjepit sempurna di semua tempat. Jadi untuk mengaplikasikan perletakan sendiri, kalian pertama-tama pilih dulu, select dulu node yang ingin kalian letakkan, perletakannya yang ini, select node yang kalian ingin tahan pergerakannya. Kalian bisa pencet select single atau gampangnya kalian bisa ctrl-shift-s. Kemudian kalian select node-node yang ingin kalian pasang perletakan, yaitu di bawah tangga, di dasar tangga. Kemudian di kolom-kolom. Setelah kalian select semua node ini, totalnya ada 10 node. Kemudian kalian bisa ke boundary, define support. Kemudian kalian d-all dan r-all. Nah, d ini untuk perpindahan translasi, sedangkan r ini untuk perpindahan rotasi. Karena ini kita asumsikan dia sebagai terjepit sempurna, maka ini kita d-all dan r-all-nya kita centang semua aja, terus langsung kalian apply. Nah, hasilnya akan seperti ini. Bisa kalian lihat di tab works yang di sebelah kanan, untuk di tree menu 2, itu terdapat 10 supports dengan tipe 1, yaitu semuanya terjepit, semuanya tertahan. Sampai sini, apakah ada yang ketinggalan untuk perletakan? Pertama-tama, langkah pertama itu kalian select nodes-nya dulu. Seperti yang tadi saya udah jelaskan, untuk select nodes atau elemen, itu kalian bisa pencet Ctrl-Shift-S untuk merubah kursor yang menjadi seperti ini, atau kalian bisa pencet tombol ini, select single. Kemudian kalian select semua nodes yang ingin kalian letakkan perletakan. Nah, untuk model ini perletakannya itu diletakkan di seluruh dasar tangga dan di seluruh dasar kolom. Jadi, nodes-nya itu ada di sini, di dasar tangga, kemudian di kolom tangga, di kolom juga. Kalian select aja semua nodes-nya. Nah, setelah kalian udah select semua nodes-nya, kalian bisa ke boundary, tab boundary, kemudian kalian define supports. Nah, karena seperti yang tadi saya bilang, pada pemodalan ini kita akan mengasumsikan perletakan itu terjepit sempurna, kita akan klik D all dan R all. D ini untuk perpindahan translasi, sedangkan R ini untuk perpindahan rotasi. Kemudian kalian apply. Hasilnya akan jadi seperti ini, dan untuk mengeceknya, kalian bisa lihat di tab 3 menu 2, di works, udah muncul boundary support-nya ada 10 buah, yang menandakan ada 10 node yang diberikan boundary condition. Apakah sudah jelas? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Nah, setelah kalian udah masukin boundary condition, kita sebenarnya harusnya ke rigid link dulu, tapi untuk memudahkan pengerjaannya, kita akan masuk ke pembebanan dulu ya. Oh, sebelum ke situ, mungkin kita bisa ini dulu, pengaturan tipe struktur, kalian ke tab structure, kemudian structure type, kemudian kalian centang convert self-weight into masses. kemudian, oke. Nah, convert self-weight into masses ini kan untuk mengkonversi berat struktur menjadi massa. Nah, hal ini tuh dibutuhin untuk analisa modal, yang nanti digunakan untuk mendapatkan pola ragam getar dan frekuensi alami, yang nantinya dibutuhkan untuk beban gempa response spectrum, yang akan lebih lanjut dihilaskan nanti. Sampai sini udah ya, cuma gampang. Tadi, structure, structure type, centang convert self-weight into masses, kemudian oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembebanan terlebih dahulu, rigid link-nya di terakhir saja, karena itu paling ribet. Yang pertama mungkin kita masukkan, kita ke modulnya dulu. Ya, di pembebanan. Nah, sebelum kalian memasukkan pembebanan, kalian define dulu kasus pembebanan statiknya. Nah, untuk kasus pembebanan statiknya itu ada ini, kalian bisa lihat contohnya, MS, MA, TP. MS ini untuk beban mati struktural, MA beban mati non-struktural, TP beban terjalan kaki. Nah, EQ dan EW ini perlu kalian masukkan apabila kalian ingin memasukkan beban gempa dan beban angin static equivalent. Namun pada pemodelan hari ini, kita nggak akan pakai dua ini, kita akan pakai beban gempa-nya berupa response spectrum, sehingga untuk static load case kalian hanya perlu buat tiga ini, MS, MA, dan TP. Nah, cara pembuatannya itu kalau di MIDAS, kalian ke load, kemudian static load case, kemudian kalian bisa ini penamaannya, MS, kemudian MS ini untuk beban mati struktural, berarti kalian masukkan dead load, description-nya ini kalian terserah, bisa dimasukkan, bisa tidak dimasukkan, kemudian kalian add, kemudian MA ini untuk beban mati non-struktural, kalian add juga, kemudian terakhir untuk TP, type-nya ini karena dia beban pejalan kaki, berarti dia live load. Oke, di add. Jadi, untuk hari ini static load case-nya hanya tiga ini saja dulu, untuk beban gempa-nya akan digunakan beban gempa response spectrum yang merupakan beban dinamik. Sampai sini apakah sudah semua? Apa ada yang ketinggalan untuk static load case ini? Halo, apa ada yang ketinggalan? Aman nggak? Oke. Lanjut, setelah kasus pembebanan ini udah kalian define, kalian bisa masukin pembebanannya. yang pertama untuk MS itu kita butuh self-weight, jadi di load juga, sama masih di load, kemudian kalian self-weight, kemudian untuk load case-nya itu karena ini beban mati struktural, berarti MS, kemudian kalian pilih di kolom Z ini kalian masukkan minus 1, nah kemudian kalian add. Nah maksudnya sendiri itu dari sini, load case ini MS menandakan beban mati struktural, sehingga semua elemen yang kita gambarkan di model ini, nantinya akan dihitung beratnya. Untuk Z minus 1 ini merupakan koefisiennya, sehingga Z ini kan koordinat global, kalau kalian lihat koordinat globalnya itu atas bawah itu Z, maka dari itu koefisien untuk arah Z itu dipilih minus 1. Kemudian kalian bisa close untuk self-weight-nya, nah sampai sini kalian udah mendapatkan static load case MS struktural itu sudah diisi, berupa self-weight untuk arah Z sama dengan minus 1. Kemudian kalian, nanti kalau ada yang ketinggalan bisa dipotong langsung aja ya, kemudian kalian akan masukkan beban mati non-struktural, kalau untuk beban mati non-struktural itu sendiri, pada model ini akan saya masukkan berupa beban railing dan atap. Untuk perhitungannya bisa, mungkin nanti kalian hitung sendiri, tapi ini udah saya contoh hitungan seperti ini. didapatkan untuk pertitik itu sebesar 270,437 newton, dan jarak pertitiknya itu 2 meter. Nah, contoh pengaplikasian bebannya seperti ini, kalau kalian lihat, karena dia beban atapnya itu disalurkan ke railing, kemudian railing langsung ke girder, makanya bebannya itu bentuknya seperti ini. Akan diaplikasikan sebagai beban nodal. Nah, untuk pengaplikasian beban nodalnya itu seperti ini. Kalian bisa ke load sama, tetap di tab load, kemudian kalian ke nodal loads. Nah, untuk pengaplikasian nodal loads ini, caranya kalian akan select dulu node yang kalian ingin aplikasikan bebannya di mana, kemudian kalian masukkan bebannya, kemudian kalian apply, udah sesimpel itu. Nah, tapi kalau kalian lihat di contoh laporan ini, ini banyak sekali kan, beban yang dimasukkan untuk nodalnya. Nah, karena itu saya akan mengajarkan sedikit cara yang lebih mudah. Nah, pertama-tama mungkin kalian bisa ke works dulu, kemudian kalian klik kanan di stair girder. Kita akan mengaplikasikan beban nodal dulu di tangga. Kalian klik kanan di stair girder, kemudian kalian aktifkan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, hanya... hanya ini tangga saja yang di... girder tangga saja yang ditunjukkan. Nah, kemudian kalian bisa select satu-satu nodenya, atau kalian langsung select semua juga bisa. Sebenarnya kalau kalian lihat di sini, sebentar. Sebentar, maaf. Sebelumnya mungkin kita jalan ke sini dulu, ke rigid link dulu, karena ini belum ada nods-nya. Jadi, saya akan jelasin sedikit dulu tentang rigid link. Nah, kalau kalian ingat tadi, itu kan di model cat-nya sendiri ada nods yang tidak terhubung, ada elemen yang tidak terhubung satu sama lainnya. Nah, ini kita bisa atasi dengan menggunakan link. Di mida sendiri, link-nya itu ada dua jenis, baik elastic link ataupun rigid link. Jadi, perilaku link ini tuh kalian bisa anggap dia sebagai suatu elemen. Kalau elastic link ini, dia berperilakunya sama seperti elemen biasa, di mana di elastic link ini kalian bisa memasukkan kekakuan dan kondisi batas. Sedangkan kalau untuk rigid link ini, dia perilakunya seperti elemen yang memiliki kekakuan infinite atau sangat kaku. Jadi, pada rigid link ini kalian hanya akan menentukan arah mana yang akan bergerak. Nah, cara kerjanya rigid link itu kurang lebih seperti ini. Di gambar 6, kalian bisa lihat. Untuk M ini adalah master node, sedangkan S ini adalah slave node. Jadi, untuk rigid link ini, dia sifat kerjanya slave node itu akan mengikuti pergerakan dari master node. Seperti kalian bisa lihat di sini, ini contoh dari website Midas. Mungkin kalian bisa buka linknya. Iya, kenapa? Kalian bisa lihat di sini, untuk titik hijau dan titik merah ini tidak saling tersambung. Padahal pada kenyataannya, kalau kalian lihat di gambar di atas, dia harusnya tersambung. Nah, kalau seperti ini kan secara analisisnya tidak bisa dilakukan ya. Maka dari itu digunakan rigid link. Rigid linknya itu, kalau kalian bisa lihat di gambar yang kanan ini, merupakan garis kuning ini. Jadi, kedua titik merah ini nantinya pergerakannya akan mengikuti si titik hijau ini sebagai masternode-nya. Nah, begitu pun di sini, kalau kalian lihat di sini, si antara girder, girder itu yang ini, dengan plate support, itu dia tidak saling terhubung. karena kalau kalian lihat di gambar cat-nya, itu kan plate support itu posisinya di atas girder-nya, tidak saling terhubung. Nah, cara menghubungkannya itu, kalian bisa menggunakan rigid link. Nah, pengaplikasian rigid link-nya bisa kalian lakukan. Kemudian, oh, sebentar. Sedikit penjelasan juga, rigid link itu kayak yang tadi saya udah bilang, berperilaku seperti elemen. Jadi, kalau ilustrasinya mungkin bisa seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat, ini elemen girder-nya. Apabila kita ingin taruh rigid link di tengah titik ini, maka satu elemen ini harus kita pecah menjadi dua elemen. Ini merupakan contohnya. Gambar yang ini merupakan contoh yang salah, di mana kalau kalian lihat, ini elemen girder tangganya itu masih berupa tiga elemen saja. Satu, dua, tiga. Tapi kalau kalian ingin pasang rigid link untuk menyambungkan plate support dengan si girder-nya itu, kalian harus memecah elemen girder menjadi banyak elemen yang kecil-kecil, seperti ini contohnya. Nah, kenapa harus seperti itu? Balik lagi karena seperti ilustrasi yang saya gambarkan ini. Kalau kalian taruh rigid link, tapi elemen ini tidak dipecah, tetap satu elemen, itu nanti tidak akan terhitung dan analisisnya akan salah. Maka dari itu, setiap rigid link kalian harus pecah elemennya, karena dia ini berperilaku, rigid link ini perilakunya seperti elemen. Nah, gimana cara untuk memecah elemen ini? Kalau kalian lihat, di model yang kita sudah buat, itu kan dia elemennya hanya satu saja. Nah, cara memecahnya itu, kalian bisa pertama aktifkan dulu plate support. Klik kanan di plate support, kemudian aktifkan. Kemudian kalian pilih select all di atas sini, sehingga terselect semua. Kemudian nomor notes-nya kalian select semua. Di tab ini, kalian ctrl-copy, ctrl-c. Kemudian kalian pilih ke notes atau elemen. Kemudian translate note. Kemudian kalian memasukkan arah dz dikurang 300 mm. Kemudian kalian centang, jangan lupa ini intersect frame element. Kemudian kalian copy lagi note yang tadi sudah kalian select. Kenapa? Apa ada yang tertinggal? Kalian select semua elemennya, semua note-nya, maaf. Kemudian kalian translate dz minus 300, jangan lupa ini intersectnya harus dicentang. Kemudian kalian apply. Nah, kalau kalian lihat, ini gear deret tangganya itu sudah terpecah menjadi banyak elemen yang kecil-kecil. Sampai sini apa ada yang masih ketinggalan? Sorry, Kak. Tadi dari yang select all itu, gue masih ketinggalan. Oke, oke. Kalian pertama kan tadi, klik kanan di plate support. Kemudian aktifkan. Kemudian kalian select all. ini sebenarnya select all ini, kalian hanya untuk mau ambil note ini doang, kalian copy. Kalian control C di tab ini, kalian select semua. Udah seperti ini belum? Udah aktif seperti ini semua? Udah kayak gini belum? Tampilannya. Iya, udah diaktifin. Nah, habis itu langsung ini, select all. Terus pencet yang ini, tab yang di sebelah kiri, jangan yang kanan ya, karena yang kiri ini kan note number. Kemudian kalian control C, copy. Udah? Oke, terus kalian ke ini, tab notes. Kemudian kalian translate. kemudian kalian, distance-nya kalian pilih 0,0, minus 300 satuan yang milimeter. Kemudian, jangan lupa dicentang bagian intersect frame element ini. Kemudian kalian pencet lagi tab yang di sebelah sini, yang kiri tadi kalian copy, terus kalian control V. Kemudian kalian enter, sehingga semua note yang tadi kalian udah copy itu terselek lagi. Nah, kalau udah seperti ini, kalian tinggal apply. nanti secara otomatis, girdernya akan terpecah sendiri. Nah, maka girdernya nanti akan kecil-kecil seperti ini. Kalau sebelumnya kan seperti ini, panjang-panjang satu girdernya, ini dia akan terpecah. Menjadi elemen-elemen kecil. Kalau gimana? Habis ini? Udah sih, Kak. Oh iya, tapi mau nanya-nya juga, Kak, kalau misalkan abis nge-aktifin salah satu elemen itu, cara nge-aktifin ini gimana ya? Maksudnya biar kelihatan. Oh, biar kelihatan semua, kalian bisa ini, active all. Atau control A, kalian bisa shortcut ya. Misalnya kalian abis aktifin kolum doang, kalian bisa control A, atau kalian bisa pencet tombol di sini, active all. Sampai sini kita udah mecah elemen ini, maka setelah elemen ini udah terpecah menjadi kecil-kecil, si girdernya, maka kita bisa pasang rigid link-nya. Nah, untuk pasang rigid link-nya itu juga, kalian tinggal masuk ke tab boundary, kemudian rigid link, kemudian kalian pilih yang rigid body, karena kita anggap si plate support-nya itu mengikuti pergerakan main girder di semua arah. Kemudian untuk mempercepat, kalian bisa aktifkan copy rigid link, kemudian untuk arah X. Nah, ini salah satu tools yang bisa mempercepat pekerjaan kalian juga ya, kalian bisa ke tab tools, kemudian, oh maaf, query, terus kalian cari query nodes. Nah, query nodes ini gunanya apa? ini bisa menjadi seperti penggaris untuk kita kalau di Midas. Jadi, kalau kalian misalnya ingin tahu dari titik ini ke titik ini itu jaraknya berapa, kalian tinggal query nodes ini, muncul dialog kecil seperti ini, kemudian kalian tinggal klik titik yang kalian mau, misalnya dari titik sini, mau tahu jaraknya ke sini itu berapa, kalian tinggal klik, nah itu ketahuan langsung jaraknya itu DX2200. Jadi, query nodes ini akan berguna seperti penggaris untuk kalian. kenapa gue bahas query nodes ini? Karena ini nanti akan mempermudah si rigid linknya itu. Jadi, kalau kalian lihat, cara aplikasi rigid link itu seperti ini ya, ini jangan diikuti dulu ya. Kalian, katakan sekarang kan rigid linknya itu, kalian ingin sambungkan node ini, ke node yang di bawahnya, supaya dia bergerak bersamaan. Nah, caranya itu kalian pilih master node-nya, master node-nya itu selalu yang terhubung ke boundary condition. Karena peretakannya itu di main girder, maka kita akan memilih si master node-nya itu di girder, yaitu di tengah sini. Nah, master node-nya kita pilih, kemudian kita bisa select single, atau shortcutnya kalian, ctrl-shift-s, kemudian kalian select node di atasnya. Nah, setelah kalian udah select, kalian tinggal apply aja. Nanti munculnya seperti ini. Nah, kalau kalian kayak begini, untuk satu model ini, satu-satu kalian gituin kan itu akan sangat susah ya. Nah, jadi untuk mempermudahnya, kalian bisa pakai copy rigid link. Nah, caranya itu gimana? Misalnya, untuk rigid link di sini, saya ingin copy ke tangga di sebelah sini, dan tangga yang ada di bentang sebelahnya. Nah, saya harus tahu dulu jarak dari antar node itu berapa, biar saya bisa tahu, ini saya harus copy-nya berapa aja jaraknya. Caranya itu, bisa kita tahu memakai query node. Nah, kalian select ini, dua node ini jaraknya 2200. Kemudian, dari node yang ini, ke node yang ini, itu jaraknya 27600. Kemudian, dari node ini ke sini, 2200 juga. Nah, maka dari itu, copy distance itu kalian masukkan, 2200, 27600, 2200. Nah, kemudian, sama juga, ini kan sifatnya copy, jadi pengaplikasiannya sama juga seperti yang tadi. Jadi, kalian select master node itu yang di bawah, kemudian, control shift S, select sleeve node-nya, kemudian kalian apply. Nah, jadinya nanti akan langsung 4-4-nya jadi di 4 titik, karena kalian copy untuk jarak ini. Sampai sini, apakah ada yang bingung untuk pengaplikasiannya rigidlink ini? Sorry, Kak, sebelum di-copy boundary-nya, copy rigidlink itu berarti harus mengambil satu sampel dulu ya? Enggak-enggak, itu tadi satu sampel, gue contoh, maksudnya kalau satu-satu itu, kalian bakalan ribet banget kan? Makanya kalian langsung copy rigidlink aja. Maksudnya copy rigidlink, linknya langsung kalian centang, jangan kayak tadi gue satu-satu, langsung 4-4-nya aja. Ini gue contohin lagi ya, untuk node selanjutnya, caranya gini, kalian, masternode-nya kalian select, yang bawah ini, udah kerubah, abis itu kalian ctrl-shift-s, kalian select node di atas masternode-nya, yang sebagai slave node, kemudian ininya kan sama, jarak copy-nya, 2200, 27600, dan 2200, terus kalian apply. Nah itu jadinya sama juga, 4-4-nya ke samping semua. Ini untuk mempercepat kalian, makanya saya ajarin pakai copy rigidlink gitu. Gimana? Apakah udah nangkep sampai sini? Untuk pengaplikasian rigidlink? Tidak, kak. Oke. Nah, kalau kalian udah nangkep, nah rigidlink ini kalian lanjutin, sampai tangganya di atas ya. Jadi, cara cepatnya tinggal gini doang, kalau ketika, kursornya lagi di selection mode, kalian select slave node, kemudian ctrl-shift-s, selector node, apply. Gitu-gitu terus sampai atas. Selamat menikmati. kind of yijcherin sul aka R1, dev Sampai sini udah bisa kan ya Kalian lanjutin sampai atas ya Saya juga lanjutin sampai atas Sampai jumpa Sampai setahap ini harusnya Rigid link untuk tangga kalian udah selesai semua Gimana? Apakah udah selesai? Kok gue ini ya kak Apa namanya Rigid link ini Nyambung gitu ke satu titik paling bawah itu Jadi gak Masing-masing Oh dia nyambung ke Jadi gak lurus ya gak satu-satu gini Tapi dia nyambung kesini semua ya Iya Itu Lu harus ubah si master note Jadi master note itu Kalau Cara kerjanya kan tadi gue bilang gini Kalian Ketika kursornya kayak begini Ketika kursornya Ya kayak gini yang plus Yang plusnya kecil Kalian select master note yang di bawah Kemudian kalian ctrl shift s Kalian select Si slave note Kemudian kalian apply Nah untuk yang titik lain Master note nya yang lain Jadi kalian Ctrl shift s lagi Supaya dia bentuknya balik ke Plus yang kecil Kemudian kalian select master note Jangan yang gini lagi Tapi yang di bawah sini Kemudian kalian select Slave note nya yang di atasnya Untuk yang ini pun begitu Kalian select master note yang ini Slave note yang ini Untuk yang ini juga gitu Slave note yang ini Eh sorry Master note yang ini Slave note yang ini Begitu Jadi jangan master note nya Samuanya disini begitu Gimana Apa udah Jadi satu-satu kayak gini Atau masih Satu garis gitu Oke Ini dilanjutin Sampai Atas ini Sampai atas ini ya Sampai tanggalnya full Kalau ada yang udah selesai Bisa bilang ya Gue kasih waktu mungkin 5 menit Untuk kalian ngerjain Sampai atas ini Kalau udah ada yang selesai Boleh bilang Bitä But banyak Darf Boleh atas ini Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Terima kasih.